Setelah orang atau UMKM yang memang benar-benar pelaku UMKM ini menerima notifikasi dari banknya Ini sebenarnya gak perlu antri Tinggal datang ke bank, menyerahkan dokumen yang dibutuhkan Cair Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bela Negara Jangan lupa salam sehat selalu Tetap terapkan 3M Iman, aman, dan imun Nah, tadi sekitar jam 11 lewat sekian lah Hampir jam 12-an malam Saya iseng mendatangi sebuah kantor cabang BRI di Cibinong Tepatnya di depan Ramayana Pasar Cibinong Kenapa saya datang ke situ? Satu, memang niat saya untuk mencari ATM Tapi saya melihat antrian yang cukup luar biasa Tengah malam dan ketika saya tanya Saya gak sempat merekam sih video itu Karena ya memang saya baru tahu ternyata ada Antrian penerima BPUM BPUM ini adalah bantuan presiden Atau ban pres Untuk para pengusaha produktif Atau produktif usaha mikro BPUM Jadi bantuan presiden atau ban pres Produktif usaha mikro Kecil dan menengah atau UMKM Besarnya luar biasa sih 2,4 juta Nah, ini sebenarnya Cukup menarik dan cukup bagus Apa yang dilakukan oleh presiden Republik Indonesia Dengan memberikan bantuan untuk UMKM Kemudian Apa ini di pada saat pandemi COVID-19 Karena pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang cukup luar biasa Gak cuma buat orang yang memang dalam kondisi di bawah Tapi juga yang tadinya Dalam kondisi established Tiba-tiba bisa menjadi orang miskin baru Nah Ini yang menarik adalah antrean Hari ini Tanggal 2 Desember 2020 Yang saya dapatkan dari Orang yang ada di Bank Rakyat Indonesia Di Cipinong tepatnya Itu menjelaskan bahwasannya Ini antrean untuk Mendapat nomor Pengambilan Ban Pres Produktif Usaha Mikro Atau BPUM Nah, siapa saja yang Nah, siapa saja yang Bisa mengambil BPUM ini Adalah orang yang sudah mendapatkan Informasi dari BRI ya Dari BRI Melalui Aplikasinya Ini Mereka bisa Mendatangi kantor BRI Dan mencairkan 2,4 juta Yang Dijanjikan oleh Presiden Republik Indonesia Nah, memang BPUM ini Tentu tidak Cuma disalurkan Melalui BRI Tapi juga ada bank lain Bank-bank negara lain Seperti BNI Dan kemudian Mandiri Syariah Dan ini disesuaikan dengan Dimana Orang yang mendapatkan itu Memiliki rekening tabungan Nah Ternyata Ada di beberapa Pemberitaan Ada di beberapa Pemberitaan Yang itu di media-media Mainstream Misalkan detik pada 30 Oktober 2020 Itu menuliskan Bahwasannya Para penerima BPUM UMKM BRI Khususnya BRI Karena kebetulan Ada Kolega juga Yang mendapatkan Notifikasi Dari BRI Bahwasannya Dia menerima BPUM Dan ketika saya Tadi mau mencari ATM Kolega ini juga Menitipkan ke saya Untuk Mengambilkan Antrian Walaupun memang Agak gak masuk akal Antrian itu Diambil ketika Tengah malam Nah ketika sampai Di sana Ternyata Memang sudah Banyak yang Antri Dan pintu Itu dibuka Sesuai dengan Informasi yang Dapatkan adalah Pukul 5 pagi Berarti kalau Dari tengah malam Ke jam 5 pagi Ya 5 jam Untuk mengantri Belum nanti Ketika sudah Open Office Nah Kita bisa bayangkan Berapa lama Mereka harus Mengantri Untuk mendapatkan BPUM ini Nah Unique Ini memang Ada beragam Informasi Yang saya dapatkan Di lapangan Oh ternyata Ada calon Untuk Membantu Mengantri Nomor itu Ya memang Itu memudahkan Tapi memang Ada potongan Antara 50 Sampai 60 ribu Nah ternyata Nah ternyata Memang Pandemi COVID-19 Membawa dampak Yang cukup Luar biasa Dan Kalau kita Baca Beberapa Berita Di media Mainstream Setelah Orang Atau MKM Yang memang Benar-benar Berlaku MKM Ini Menerima Notifikasi Dari banknya Ini Sebenarnya Tidak perlu Antri Tinggal Datang ke bank Menyerahkan Dokumen Yang dibutuhkan Cair Nah fakta Di lapangan Ini memang Selalu menjadi Hal yang Unik Untuk kita Bahas Nah guys Kita warga Negara Republik Indonesia Posisi Apapun Rakyat Jelata Kaya Miskin Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 Ini memiliki Hak dan Kewajiban Yang sama Yang di Bela Negara Dalam hal Ini Gak cuman Kita harus Berbuat Untuk Negara Tapi juga Negara Memberikan Hal yang Kita Nah ketika Negara Sudah Beretikat Baik Tapi ketika Proses Atau Sistem Di bawah Yang Harusnya Melayani Publik Ini Membuat Sesuatu Yang cukup Unik Nah ini Yang perlu Juga Dipertanyakan Saya Saya Tidak Bermasuk Untuk Menjelekan Apa Yang Saya Temukan Tadi Tengah Malam Tapi Ini Bisa Menjadi Koreksi Buat Kita Semua Apakah Iya Untuk Mendapatkan BPUM Ini Orang Harus Dalam Kondisi Tengah Malam Antri Padahal Pintu Atau Sekuriti Itu Open Office Jam 5 Pagi Oke Jam 5 Pagi Sekuriti Open Office Untuk Memberikan Nomor Antrian Atau Kupon Antrian Ini Makin Tidak Masuk Akal Jam Buka Kantor Jam Berapa Dan Kalau Memang Karena Tadi Katanya Dibatasin 50 Orang Di Kantor Cabang BRI Depan Ramayana Oke Itu Alasan Yang Lebih Lanjut Adalah Karena Bersamaan Dengan Pensiunan Oh Bagus Sekarang Dalam Kondisi Pandemi COVID Tentu Harus Diperhitungkan Kerumunan Tapi Yang Masih Saya Pertanyakan Adalah Sistem Antrian Atau Untuk Mendapatkan Kupon Yang Akhirnya Memicu Atau Membuka Peluang Untuk Para Calok Memanfaatkan Peluang Itu Yang Harusnya Itu Mudah Menjadi Akhirnya Sulit Nah Mudah-mudahan Ini Menjadi Kritik Atau Masukan Buat Bank Yang Dipercaya Oleh Presiden Republik Indonesia BUM UMKM Ini Nah Salah Satunya Bank Rakyat Indonesia Mungkin Ada Sistem Yang Lebih Menarik Lebih Manusiawi Bukan Tengah Malam Antri Naruh Naruh Helm Disitu Ada Sendal Untuk Membuktikan Bahwasannya Sudah Antri Karena Dibatasin 50 Sampai 100 Dan Kita Bisa Bayangkan Orang Antri Dari Tengah Malam Jam Lima Katanya Dibuka Untuk Mendapatkan Nomor Kemudian Office Open Itu Jam Berapa Untuk Bank Jam Lapan Berarti Masih Ada Selah Berapa Dari Jam Lima Sampai Jam Lapan Belum Nanti Pada Saat Bank Buka Juga Mereka Mengantri Ini Luar Biasa Nah Mudah-mudahan Karena Memang Hak Dan Kewajiban Kita Ini Sama Sebagai Pengusaha Atau Yang Memang Fokus Di Jasa Layanan Kan Harus Memberikan Pelayanan Terbaik Nah Kita Sebagai Rakyat Kan Berharap Juga Selain Kita Harus Berbuat Baik Kita Harus Apa Namanya Mematuhi Aturan Yang Ada Ya Harusnya Memang Semua Harus Win Win Bukan Ketika Ada Peluang Ketika Bantuan Presiden Ini Justru Dimanfaatkan Oleh Orang Yang Bertanggung Jawab Ini Yang Menjadi Cukup Jelek Nah Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Perhatian Kita Semua Dan Ingat Bila Negara Itu Bisa Kita Lakukan Melalui Apapun Bukan Harus Wajib Militer Bukan Harus Kita Tentara Bukan Harus Kita Polisi Pejabat Apapun Apalagi Ketika Kita Menjabat Sebagai Pejabat Publik Nah Ini Tentukan Sebagai Pengayor Sebagai Pelayan Ini Yang Harus Kita Fahami Kita Memiliki Fungsi Dan Tugas Yang Sama Hak Dan Kewajiban Yang Sama Di Negara Ini Bela Negara Dengan Profesi Kita Kalau Kita UMKM Kita Pengen Membuat Indonesia Ini Kuat Dengan Usaha Usaha Kita Jadi Tidak Terjadi Raya Ketika Ada Pandemi Seperti Ini Dan Indonesia Sudah Terbukti Pandemi Dengan Berbagai Kebijakan Tidak 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 Terusuhan Kenapa Rakyat Indonesia Ini Mandiri Nah Cuman Ketika Ada Angin Segar Dari Pemerintah Rakyat Berlomba Lomba Untuk Mendapatkan Peluang Dengan Kebenaran Dengan Hak Dan Kewajibannya Nah Ayo Kita Bersama Bila Negara Apa Kalau Kita Pejabat Publik Ya Kita Jalankan Amanah Kita Dengan Baik Kalau Kita Pelayan Untuk Customer Customer Kita Yuk Kita Kasih Pelayanan Yang Terbaik Nah Kita Sebagai Nasabah Yuk Kita Patuhi Nah Kalau Umpama Memang Kita Harus Antri Tengah Malam Ini Menjadi Aturan Ya Mau Nggak Mau Kita Harus Patuhi Tapi Apa Iya Ada Antrian Tengah Malam Oke Tidak Bermasuk Untuk Menjelekan Ini Hanya Sebuah Opini Dan Masukan Kalau Salah Mau Dimaafkan Sekali Lagi Bila Negara Bukan Soal Wajib Militer Bila Negara Bisa Kita Lakukan Melalui Lagam Profesi Kita Jadi Ayo Sama-sama Kita Saling Menguatkan Saling Membantu Berkolaborasi Untuk Bersama Melawan Covid Bersama Kita Bangkit Dari Pandemi Ini Yang Kaya Bantu Yang Miskin Yang Miskin Kita Tetap Optimis Dan Pemerintah Tentu Memiliki Kebijakan Yang Baik Buat Rakyatnya Ayo Bila Indonesia Rumah Kita Bersama Salam Bila Negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan bareng Di podcast Bila Negara